Polomik Kisruh Aset First Travel juga ditanggapi oleh Menteri Agama sebagai kementerian yang menangani urusan haji dan juga umroh. Kementerian Agama akan membahas persoalan ini untuk mencari solusi terbaik bagi jemaah yang sudah dirugikan. Geger First Travel seakan tak pernah habis menarik perhatian. Penyitaan aset BOS First Travel oleh negara melalui kasasi Mahkamah Agung justru menimbulkan gejolak baru. Pasalnya jumlah jemaah yang tertipu travel umroh ini jumlahnya mencapai lebih dari 63.000 jemaah. Mereka akan gigit jari jika aset First Travel dirampas negara. Pagaikan sudah jatuh tertimpa tangga. Merespon hal ini, Menteri Agama menyebut bahwa kementeriannya terikat oleh putusan MA. Meski begitu, Kementerian Agama yang menangani urusan umroh dan haji akan membahas untuk mencari solusi terbaik bagi jemaah yang telah dirugikan. Hal ini dilakukan demi kepentingan umat. Ngomong nilai keputusan lembaga hukum, saya kan nggak bidangnya itu. Tapi nanti kita coba, masih tetap kokoh dengan keputusan MA, tapi apa yang bisa kita lakukan supaya bisa memilinisasi kerugian masyarakat, nanti kita coba. Keheranan atas putusan Mahkamah Agung dalam penyitaan aset First Travel ini juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Sebagai mitra kerja Kementerian Agama yang mengurus haji dan umroh, Komisi 8 pertanyakan pertimbangan hakim tersebut. Saya kaget ya dengan hasil Mahkamah Agung tersebut di mana aset dari First Travel itu disita oleh negara. Padahal apa yang dilakukan oleh First Travel itu kan bukan merugikan negara, tetapi merugikan masyarakat yang selama ini menjadi korban dari First Travel. Oleh karena itu, maka sebaiknya menurut saya negara pun juga harus mendistribusikan, katakanlah begitu ya. Selain pidana, Jamaah First Travel yang tertipu juga menempuh jalur hukum lain dengan menggugat bos First Travel Andika Surahman secara perdata. Jamaah menggugat Andika sebesar 49 miliar rupiah. Perkara baru akan diputus pada tanggal 25 November mendatang di Pengadilan Negeri Depok. Terima kasih telah menonton!